Oke, so welcome back again to my channel, it's Vio here And today we're gonna continue another episode of Villain Saga Season 1, episode 9 So, jadi kali ini aku bakal lanjut untuk episode 9 Masih season pertama ya, teman-teman Jadi aku bener-bener kayak ketertinggalan banget dan pingin banget mengejar gitu kan Jadi makanya aku kayak langsung gas-ken gitu ya Sekaligus, kemarin itu aku udah nge-reaksi Udah kita nonton 2 episode terakhir gitu kan 2 episode terakhir ya itu adalah Ketika bisa dibilang kayak episode ke-9, ke-8 itu tuh Lebih kayak cerita tentang si Askeladd itu balik ya Para pirates itu coming back to their village And then rest for the winter until summer gitu ya Untuk melanjutkan perjalanan mereka gitu bisa dibilang Dan di terakhir klip setengah terakhir itu adalah Lebih kayak ini sih, ke Jomspeaking gitu ya Lebih kayak Jomspeaking, tentang Your Highness gitu ya Jadi bisa dibilang kayak ya Jadi pengikut atau leadernya Jomspeaking gitu-itu Bakal bergerak untuk melakukan infansi ke arah di Inggris gitu kan ya Dan terakhir dia kalau nggak salah kemarin sudah melakukannya Dan kalau nggak salah itu udah melewati beberapa 5 kota 5 kota yang sudah dikuasai gitu kan ya Cuma mereka bakal kesusahan Karena kemarin itu kalau nggak salah di London Kalau nggak salah aku Itu di London ya kalau nggak salah Karena ada seseorang, aku nggak tau sih itu Askeladd kah Atau itu kayak, soalnya mirip banget Tampilannya itu kayak temannya si Tors Waktu pas jadi Jomspeaking gitu Di, ini ya kalau nggak salah aku itu di Di waktu pas episode pertama gitu Episode 1 ya kalau nggak salah aku ya Jadi bener-bener kayak temannya si Tors Waktu pas di episode 1 gitu Kalau nggak salah sebelum dia keluar Memutuskan keluar dari Jomspeaking Kalau nggak salah aku gitu ya So kita langsung saja untuk episode 9 Kita langsung saja just let's go Kalau nggak salah mereka waktu penyerangan itu Dari Agustus sampai Oktober ya Di wilayah semua Inggris kalau nggak salah The Battle of London Bridge Oke Jembatan London Ikut Ikut andil disini Survive many attacks for years Torkel Torkel Semua All about the money, right? I don't fight for money Ok Just because I like to kill Ya Ini adalah tempat Untuk bisa apa ya Terlihat gitu Torkel lagi We have stuff for you Torkel's head Kepala Torkel Ok 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 Duelagi Oh 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 kepalaku udah murah ya oke ini dia Torkel oke Floki oh oh messenger bukan bener negosiasi sama Torkel oh 久しぶりだな oh oke mereka mau ngebujuk si Torkel buat balik lagi ke ini kan ya 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 Oh, to fight against you? Huh? Boo! Oh, to fight against you! Eh, god! Oh, 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 oh! 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 Withdraw Oke Mundur Kill them Kayaknya gak bakal ada yang bisa di link sama dia sih kayaknya Attack them now? Without delay? Really? Oh 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 Eh gila Wuuu Oke Hancur semuanya ya Hancur Minah itu semuanya Tiba-tiba langsung Toffin muncul di saat yang tidak tepat Tiba-tiba aja gitu loh Tiba-tiba Ya Aselad nih It's all mine Oh Yeah Oh Okay Challenge Without weapon Bring it on Bring it on kid Don't underestimate me Okay Iya Sekali kena tuh masuknya Donut masuknya jadi kayak donut gitu ya Wow Yo Itu kayak kuatan monster sih Kayaknya gak mungkin sih dia bakal ngebunuh si Torkel Oh oke oke ah ooo o gila sekali mempasan dari dia tuh lumayan loh mada mada wuu time to retreat waduh not yet oh oh aduh gila semudah itu ya ngelepaskin pisau gitu ya aduh aduh eh pisaunya masih ada disitu loh satu let's do this again ya ampun setengah tahun kalau berjalan berjalan lancar sih ya prioritas kontrol kasuskan di ing judiciary setengah lancar dari segering 40,000 6,000 di bawah komando jangan dipakai ini kanut lagi right to boost his standing provide support as his assistant kalau takut kalau si kanut itu terluka atau gimana gitu ya itu resiko dia ya oh Torfin oh bahkan dislocated malah ya tuh kan rusaknya patah hmmm hmmm oh 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 ini dia harus maksa ikut oh 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 episode 9 kali ini tuh Thorfin akhirnya ketemu sama Thorkell ya kan bener kan ya Thorkell itu ini kan mantan kompren atau mantan rekannya si ini kan si bapaknya si Tos kan karena tadi waktu pas si Thorfin bilang dia itu adalah Thorfin anaknya Tos gitu putra Tos si Thorkell tuh langsung kayak Tos kamu anaknya Tos oh pantesan aja dia langsung kayak kaget kayak kayak gak percaya gitu sih tapi dia kayak dia langsung kayak menantikan untuk duel lagi gitu loh challenge sama Thorfin gitu loh pingin duel lagi sama Thorfin gila sih apa ya bisa dibilang kayak hmm jadi sebenernya tuh di episode kali itu lebih berceritakan tentang hmm akhirnya tuh mereka sudah menguasai lima 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 kota tuh ya di England gitu ya yang tadi king gitu your highness itu dan aku gak tau sih itu tadi yang si Kanut itu dia tuh adalah penerus dari si raja tadi itu kan tapi dia belum punya pengalaman untuk bertarung atau battle atau kayak di war battlefield kayak gitu jadi dia masih kayak dilindungi sama si siapa tadi Ragnar ya kalau gak salah aku gitu cuman si kingnya ini your highness ini tuh memaksa supaya ini sebagai sekaligus pembelajaran juga buat Kanut gitu kan ya buat nanti menjadi raja selanjutnya gitu penerusnya raja sekarang gitu kan ya so hmm jadi bisa dibilang kayak akhirnya itu mereka sudah mereka sampai di jembatan London gitu dan jembatan London itu mereka ketemu sama Thorkell ternyata jadi Thorkell ini tuh kayak dibayar gitu sama England buat menjaga jembatan ini kayaknya sih jembatan London ini dan bisa dibilang kayak awalnya kan dia itu kan dulu ini kan jom speaking kan ya cuman dia dibayar kayak gitu ya di swap gitu lah pokoknya sama orang Inggris dan akhirnya dia bergabung di tim musuh mereka gitu ya England gitu bisa dibilang dan akhirnya itu kalau gak salah aku tuh jadi udah berapa kali itu ya Floki bahkan datang kesana untuk membujuk supaya balik lagi ke joms viking tapi dia gak mau gitu kan ya jadi bisa dibilang dia menolak gitu nah terus terakhir itu dicoba sama si Aselat gitu kan ya bagian pirates dan pas banget itu ketemu sama si Thorfin tiba-tiba langsung gitu dia jadi basically ya episode kali ini adalah melihat pertarungan Thorfinn versus sama Thorkell gitu ya bisa dibilang dan aku kayak flashback dan untuk pertama kalinya Thorfinn merasa kayak masih banyak orang yang lebih kuat dari dia gitu selain Aselat gitu bisa dibilang jadi untuk pertama kali ini dia ngerasain dan bertemu dengan lawan yang kuat gitu bisa dibilang ya terus bener-bener kayak kayak kebanggaan lah suatu kebanggaan untuk gerbang atau jembatan jembatan London gitu karena punya si Thorkell di sini nah jadi bisa dibilang setelah ini tuh akhirnya keputusannya adalah keputusan raja itu adalah mereka mereka harus atau leadernya leader joms viking ini ya sudah mereka bakal lepasin apa ya bisa dibilang bakal lepasin London dan bakal menguasai atau mengambil kota-kota selain dari London aja gitu ya jadi tidak terpaku oleh jembatan London ini saja dan sisanya soldier atau tentara yang apa ya bisa dibilang tentara yang 4.000 tentara yang sedang terluka ini ya butuh maintenance ini itu diserahkan pada kanut gitu jadi suatu ketika ini tuh kayak percobaan pertama kanut sebagai jenderal perang kali ya bisa dibilang kayak gitu sih oke so setelah ini apa ya aselad bakal bergerak itu ke Wessex gitu kan ya Wessex Wessex untuk perang untuk persiapan gitu dan ya seperti biasa Thorfin pasti ikut sih gak mungkin gak karena kan dia harus apa ya bisa dibilang kayak dia kan harus menepati janjinya ya untuk duel sama aselad gitu ya tapi kayaknya dia bakal menantikan atau nanti kayaknya bakal ketemu sama si Thorkell lagi sih tapi mungkin dalam kondisi atau situasi yang berbeda mungkin bisa dibilang oke so that's for episode 9 episode 9 bener-bener kayak yang ya bisa dibilang mungkin adegan adegan fightingnya sih cuman pas bareng sama Thorkell tadi sih ya bisa dibilang oke so far segitu aja kita bakal lanjut untuk episode 9 di minggu depan di pertemuan selanjutnya we're gonna continue for another episode at the next meeting so ya thank you don't forget to like comment down below subscribe maceratu thank you